Komisi 1 DPRD Jembrana yang dipimpin Hasajidin dan anggota pada Jumat-Tanggal 1 November 2024 melaksanakan sidak ke sejumlah sekolah dan kantor perbekel atau kepala desa di Jembrana. Sidak ini merupakan yang pertama setelah mereka dilantik menjadi dewan. Dari sidak yang dilaksanakan, baik di SDN 2 Yehembang yang terletak di Banjar Bumbungan, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, SDN 6 Yehembang di Banjar Kaleran, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo serta SDN 2 Kaliakah di Desa Kaliakah, dewan menemukan kerusakan parah di SDN 2 Yehembang. Hasajidin mengatakan pihak sekolah sejatinya sudah mengusulkan perbaikan sejak tahun 2019. Namun tidak ada realisasi hingga saat ini. Sempat diusulkan lagi tahun 2020 juga belum ada tanggapan. Pihaknya melihat kondisi sekolah sangat memprihatinkan dan membahayakan. Dengan demikian harus mendapat penanganan. Pihaknya berharap dinas terkait lebih peka dan tanggap serta segera melakukan verisikasi dan kajian jika ada usulan dan proposal. Jangan sampai karena kerusakan ruang kelas atau sekolah menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terhambat. Demikian juga di SDN 2 Kaliakah, sejatinya siswa memadai namun ruang kelas atau ruang belajar yang kurang. Ini juga perlu disikapi serius dan ruang kelas ditambah, agar proses belajar mengajar juga menjadi lancar. Sementara itu dewan juga menerima informasi kalau transfer dana ed terhambat dan pencairannya lamban. Bahkan rata-rata tiap desa kekurangannya sampai 20 persen. Ini mengakibatkan kegiatan di desa ada program dan kegiatan yang terhambat pelaksanaannya. Seperti contoh di salah satu desa di pesisir dana yang harus diterima dari Pemkap 1,9 miliar rupiah kurang lagi 300 juta rupiah. Pihaknya mengharapkan kejadian ini tidak terulang lagi. Perencanaan dan penganggaran harus pas. Dari hasil klarifikasi ke desa, pihaknya mendapat informasi bahwa keterlambatan transfer dana ed karena ada beberapa desa yang mengalami keterlambatan administrasi. Memang ada desa yang membijaksanai biaya rutin dan lainnya. Tapi keterlambatan ini jelas mengakibatkan pelaksanaan kegiatan juga terhambat. Kasihan desa, pihak NUA berharap hal ini tidak terjadi lagi ke depannya. Sajidin menambahkan bakal segera rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk menyikapi sarana-prasarana sekolah yang rusak dan keterlambatan transfer dana ed. Pihaknya berharap jika ada desa yang terhambat dalam administrasi agar tidak merugikan desa lainnya. Kalau desa yang tepat waktu jangan disamakan dengan desa yang terlambat dalam menyerahkan administrasi. Witari melaporkan untuk Denpos Channel.